Buat kalian yang punya pasangan, mantan, teman, atau anggota keluarga yang narsisistik, pasti pernah berada di titik di mana kalian merasa sangat jengah tentang betapa mereka itu sangat terobsesi, pengen tahu banget semua hal tentang kalian. Selalu ngomongin kalian. Pengen tahu kalian pergi kemana, sedang apa, sama siapa. Setelah mempelajari tentang gangguan kepribadian narsisistik dan mengumpulkan pengalaman-pengalaman pribadi yang ternyata lumayan banyak sepanjang hidup saya, akhirnya saya paham kalau narsisis itu mengintai, mengamati, menguntit kita karena mereka tahu mereka itu udah bikin kita kesal, bikin kita celaka, atau menderita. Mereka pengen lihat gimana sih dampaknya ke kita setelah semua yang mereka lakukan. Pengen lihat kita tuh beneran menderita dan stres karena udah mereka tinggalin. Kalau mereka serong atau selingkuh, mereka pengen lihat sesetres apa kalian dinomerduakan. Kalau mereka bohong, mereka pengen tahu apakah kalian mulai mencari tahu, mau lapor polisi, atau jangan-jangan kedok mereka udah kebongkar. Kalau mereka nyolong, mencuri, apakah kalian jadi kesusahan karena kehilangan tadi? Kalau mereka isolasi kalian dari teman dan keluarga, apakah kalian semakin menderita? Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Episode kali ini kita akan bahas mengapa sinasisis terus saja ngawasin kamu, mengintai kamu, bahkan menguntit kamu. Tapi sebelumnya, saya minta tolong di-subscribe dong. 60% dari kalian yang mampir bolak-balik ke channel ini, dengerin semua episodnya, tapi tetap nggak mau dukung pembuatnya dengan men-subscribe. Kita saling bantu ya, teman-teman. Subscription kalian itu sangat penting buat channel ini. Makasih banyak sebelumnya. Kalau kalian ingin sedekah super thanks, juga silakan seikhlasnya. Saya juga membuka sesi konsultasi langsung lewat telepon. Bagi yang membutuhkan, silakan email ke chat.gerakai at gmail.com. Narsisis nggak berhenti mengintai, ngekorin setiap gerak-gerik kalian. Mereka terus pengen tahu apa yang terjadi dengan kalian. Bukan karena mereka peduli, tapi mereka pengen tahu kalau kalian menderita. Penderitaan kalian membuat mereka merasa baik. Mereka nggak mau lihat kalian bahagia atau sukses. Maunya mereka pengen lihat kalian tuh dari hari ke hari semakin menderita. Nah, ini artinya apa? Artinya kalian nggak bisa hidup tanpa mereka. Membuat mereka merasa lebih hebat karena bergantung sama mereka atau berada di bawah mereka. Dalam pikiran mereka, mereka bisa naruh semua kesulitan dalam hidup kalian. Dan kalau kalian nggak mampu mengatasinya, berarti kalian orang yang lemah. Mereka itu sebenarnya tahu kemampuan kalian, sekuat apa kalian. Karena itulah mereka tertarik sama kalian. Ketika mereka mulai meredahkan, mulai bikin ulah, gaslighting, bohong, serong, nyolong, mengisolasi, dan seterusnya, Jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu kalian itu hebat. Makanya mereka terus-terusan ngasih masalah ke kalian. Karena ingin melihat sampai sejauh mana ketahanan ketangguhan kalian. Untuk membuktikan jati diri palsu mereka yang merasa hebat. Mereka mengawasi kalian karena mereka cemburu, iri, dengki, insecure, pait hidupnya, penuh kebencian. Narsisis nggak tahan dengan penolakan, pengabayan, dan kurangnya kontrol. Alasan narsisis berusaha keras untuk tetap berhubungan dengan korbannya adalah karena mereka perlu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan korban. Apakah korbannya baik-baik saja? Apakah mereka bahagia? Dan jika iya, udah seberani apa mereka? Seorang narsisis selalu pengen balikan karena misi mereka adalah untuk menghancurkan korban mereka sepenuhnya. Itulah satu-satunya misi mereka. Jika korban yang ninggalin mereka, maka bisa dipastikan mereka akan masuk kembali ke kehidupan korban untuk balas dendam. Coba deh kalian lihat di sekitar kalian. Rekan kerja, tetangga, yang kok bisa ya sehari-harinya dengki banget. Bersiasat, plot, after plot, after plot. Nggak ada capeknya. Baru-baru ini mungkin teman-teman sering lihat nih di sosmed. Ada ibu-ibu pakai kacamata, kaos garis-garis yang minta sedekah keluar masuk kampung, pindah-pindah kota. Tapi minta sedekahnya pakai marah-marah. Dia minta kebaikan ke orang dengan menjelek-jelekan orang yang dia minta. Begitulah kira-kira ilustrasi kelakuan narsisis ya. Si ibu ini mungkin punya gangguan lainnya. Bisa aja tumpang tindih gangguannya. Dan ini perlu didiagnosa secara mendalam. Tapi kita bisa melihat ini sebagai ilustrasi. Contoh kasus narcissistic collapse. Keruntuhan si narsisis yang terjadi di usia tua. Dia udah nggak bisa ngerem lagi. Nggak mau tahu lagi. Nggak bisa pura-pura baik lagi. Topengnya udah langsung kelihatan. Kalau lo nggak ngasih yang gue mau, ya lo jahat. Lo kurang ajar. Dia tahu gimana mengintimidasi orang. Dan orang seperti apa yang bisa dia intimidasi. Kan kelihatan ya ada yang gelagapan. Malah jantungan sendiri menghadapi dia. Dia memposisikan dirinya sebagai korban. Tapi dia tetap harus terlihat sebagai pemenang. Warga yang protes sama dia malah digaslight sama dia. Oh jadi Anda ngaku alim. Ngaku baik. Mengaku dermawan. Tapi kok gitu? Kok jahatin saya? Anda munafik. Inilah yang dinamakan projection ya teman-teman. Sikap dan kelakuannya sendiri dituduhkan ke orang lain. Ada yang komentar, keluarganya di mana ya? Yakinlah pasti keluarganya sendiri udah capek ngurusin dia. Yang hidup dengan seorang narsisis pasti hidup mereka udah kayak di neraka. Intinya mereka pasti sangat kewalahan juga. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge juga ya kalau keluarga atau anak-anaknya nggak ngurusin. Nah ketika mereka ini cemburu, iri, dengki, insecure, dan penuh kebencian. Dan saran saya biarkan mereka melihat. Biarkan mereka melihat betapa ruginya mereka nggak lagi dapat waktu atau perhatian kalian. Biarkan mereka menderita karena mereka menyadari nggak bisa lagi menyakiti kalian. Jangan pernah lupa perlakuan buruk mereka sama kalian. Jangan pernah lupakan rasa sakitnya. Jangan pernah lupakan waktu kalian yang sia-sia untuk mereka. Coba kalian ingat-ingat lagi. Narsisis suka membuat kalian merasa ditolak. Mereka merasa gembira begitu menolak seseorang yang punya status moral, sosial, kesadaran, dan uang yang mungkin lebih tinggi dari mereka. Biarkan mereka lihat betapa hebatnya kalian dan biarkan mereka tahu bahwa mereka udah kehilangan kalian untuk selamanya. Mereka iri, dengki, melihat betapa positifnya kalian. Betapa keluarga dan teman-teman selalu siap mendukung kalian. Sementara mereka harus menjilat bokong orang, nyogok, beli pertemanan untuk mendapatkan perhatian. Mereka harus bohong dan nyolong untuk dapat apa yang mereka mau. Yang semuanya bisa kalian dapatkan secara jujur dan alami. Narsisis akan kuntit, stalking kalian, dan pengen lihat apakah kalian udah pulih. Apakah ada celah untuk mereka balik. Nah gimana sih caranya mereka menguntit, mengintai kalian? Yang pertama, lewat internet. Narsisis akan pakai media sosial. Mereka bisa buat profil palsu, khusus untuk memantau kalian. Mereka kekerin terus kegiatan kalian. Apa yang bisa bikin kalian ke-trigger? Zaman sekarang, stalking kan jadi lebih gampang ya dengan adanya sosmed. Bisa dari story, live, postingan, dan lain-lain. Saya juga lumayan kesel ya kalau ada teman atau rekan kerja di kantor yang tanpa babi ibu bisa tiba-tiba video call. Mau tahu kita sedang apa di mana? Melanggar boundaries banget kan? Tahun 2015 kebawah. Nelpon biasa nggak perlu pakai video call, masih jalan kok dunia ini, ya kan? Yang kedua, mereka juga memantau keluarga, teman, dan kolega kalian. Jadi nggak cuma dari sosmed kalian, tapi juga dari teman atau saudara dekat misalnya yang bikin story, postingan, yang ada kaliannya di situ. Ketiga, mereka bisa menyadap. Naruh GPS detector di mobil atau menyadap rumah kalian. Yang keempat, mereka melanggar privasi batasan kalian. Nyelonong aja ke rumah atau ke kamar tanpa ngetok dulu, nguping obrolan di telpon, dan lain-lain. Kelima, mereka akan melakukan triangulasi. Sembunyi-sembunyi menghubungi teman kalian sebelum dan sesudah kalian dibuang. Misalnya, kalau teman kalian udah jarang hangout bareng kalian, nah ini kesempatan mereka merekrut mereka entah jadi mata-mata atau apalah nanti. Yang keenam, mereka memanfaatkan cecunguk-cecunguknya, si flying monkey-nya, yang bisa sama mematikannya, atau bahkan lebih parah. Yang terakhir, ketujuh, mereka menguntit secara fisik, muter-muter di area rumah kalian, atau tiba-tiba ketemu gak sengaja. Jiwa mereka yang sakit itu membuat mereka pikir kalian itu kepunyaan mereka. Jadi harus diawasi, dimonitor gitu sama mandor. Mereka gak punya apa yang kalian miliki, karena kalian punya kebahagiaan. Mereka gak dapat merasakan kebahagiaan. Itu asing buat mereka. Yang mereka rasakan adalah kemenangan, dominasi, penaklukan, superioritas. Kebahagiaan kalian membuat narsisis berang. Mereka melihat bagaimana kebahagiaan itu menopang hidup, melindungi dari kesulitan, menarik orang-orang lain kepada kalian. Mereka gak bisa punya itu. Karena itu berasal dari kesulitan, rasa syukur, kerendahan hati. Dan ini yang gak bisa mereka lakukan. Mereka pengen, tapi menolak untuk berupaya ke sana. Gak tahu caranya. Karena itulah mereka harus mendominasi, mereka harus menaklukkan kalian, merasakan kemenangan, menghancurkan kalian. Kalau kalian merasa bebas dari narsisis karena udah satu tahun gak ada kontak, oh no, 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 no. Jangan tenang dulu ya, saudara-saudara. Radar mereka masih aktif. Jangan tertipu. Bahkan setelah lima tahun pisah, dia bisa tiba-tiba aja WA, bilang turut berduka cita misalnya karena tante kamu meninggal. Terus bilang dia kepikiran banget sama kalian. Segera matikan telpon, ular ini mau masuk lagi. Mencoba Hoover lagi. Bisa tiba-tiba kirim foto nostalgia, dan bilang maaf ya, aku kepikiran sama kamu. Jangan sekali-kali kalian buka lagi pintu kalian buat si Gendruwo ini. Yakin saya, kurang dalam tiga bulan, mereka masuk lagi, kalian akan hancur. Damage, kerusakan di ronde kedua, ketiga, atau keempat, akan jauh lebih parah dibandingkan ronde pertama dulu. Mereka menguntir kalian untuk bikin kesel, mengganggu, melecehkan, menghalang-halangi kebahagiaan kalian. Biarkan mereka mengganggu kalian, biarkan mereka dengan gangguannya, jangan melawannya. Alihkan energi kalian, dan lakukan sesuatu yang akan membuat kalian senang, puas, bahagia, begitu semuanya selesai. Ini adalah bahan bakar untuk kalian bisa bangkit kembali. Biarkan mereka menyaksikan keberhasilan kalian, karena kalian punya dua hal yang gak akan pernah mereka punya. Yang pertama, kebahagiaan, dan yang kedua, kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan dari kesedihan. Kalau kalian suka konten ini, please subscribe, like, dan komen. Saya juga membuka sesi konsultasi langsung bagi yang membutuhkan. Silakan email ke chat.gerakai.gmail.com untuk penjadwalan. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.